Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale Channel yang berisi tentang tutorial Mata pelajaran informatika Dan juga vlog keluarga Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Pembelajaran Paradigma baru Pada Kurikulum Merdeka Oke langsung saja Tidak usah lama-lama Kita bahas bersama-sama Belajar bersama-sama Tentang Kurikulum Merdeka Kita mulai Dari diri kita sendiri Jadi untuk Belajar Atau untuk Perubahan itu diawali dari Kita sendiri Yang pertama Menurut Bapak dan Ibu Apakah pelaksanaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Di wilayah Bapak dan Ibu Sudah memperhatikan Konteks serta Ciri khas Satuan Pendidikan Dan daerah Menurut Bapak dan Ibu Apakah Pelaksanaan Pembelajaran Dan asesmen Yang selama ini Dilaksanakan Di wilayah Bapak dan Ibu Sudah mempertimbangkan Karakteristik Dan Kebutuhan Peserta Didik Tanyaan yang ketiga Menurut Bapak dan Ibu Secara umum Apakah peserta didik Sudah merasa Bahwa Mereka Ikut Memiliki Pembelajaran Yang dilaksanakan Guru Di satuan Pendidikan Sedangkan Bapak Ibu Merefleksikan Pertanyaan ini Oke selanjutnya Apa itu Pembelajaran Paradigma Baru Istilah Pembelajaran Paradigma Baru Bukan Berarti Menghadirkan Konsep Dan prinsip Pembelajaran Yang sepenuhnya Baru Namun Lebih pada Upaya Untuk Memastikan Praktik Pembelajaran Yang berpusat Pada Peserta Didik Oleh sebab itu Pada kurikulum Merdeka Pendidik Memiliki Keleluasaan Untuk Meremuskan Tujuan Pembelajaran Serta Rancangan Pembelajaran Dan Assessment Yang sesuai Dengan Karakteristik Dan Kebutuhan Peserta Didik Sehingga Proses Pembelajaran Akan Menjadi Proses Pembelajaran Yang Terbuka Dan Dinamis Pada Proses Pembelajaran Yang Terbuka Dan Dinamis Interaksi Pendidik Dan Peserta Didik Akan Berubah Peserta Didik Akan Memiliki Peluang Untuk Melakukan Inisiatif Mempunyai Suara Dan Kepemilikan Pada Proses Pembelajaran Serta Memiliki Kesempatan Untuk Memberikan Umpan Balik Baik Kepada Diri Sendiri Peserta Didik Lainnya Serta Kepada Padidik Dengan Paradigma Baru Ini Pembelajaran Merupakan Satu Siklus Yang Bergerak Berawal Dari Pemetaan Kompetensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembelajaran Serta Pelaksanaan Assessment Yang Hasilnya Dimanfaatkan Untuk Memperbaiki Pembelajaran Agar Dapat Membantu Peserta Didik Mencapai Kompetensi Yang Diharapkan Seperti ini Siklusnya Selanjutnya Prinsip Pembelajaran Dan Penilaian Atau Assessment Prinsip Prinsip Pembelajaran Ada Lima Yang Pertama Pembelajaran Diransang Dengan Mempertimbangkan Tahap Perkembangan Dan Tingkat Pencapaian Peserta Didik Saat Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Belajar Serta Mencerminkan Karakteristik Dan Perkembangan Peserta Didik Yang Beragam Sehingga Pembelajaran Menjadi Bermakna Dan Menyenangkan Yang Kedua Pembelajaran Diransang Dan Dilaksanakan Untuk Membangun Kapasitas Untuk Menjadi Pembelajari Sepanjang Hayat Yang Ketiga Proses Pembelajaran Mendukung Perkembangan Kompetensi Dan Karakter Peserta Didik Secara Holistik Kemudian Yang Keempat Pembelajaran Yang Relevan Yaitu Pembelajaran Yang Diransang Sesuai Dengan Konteks Lingkungan Dan Budaya Peserta Didik Serta Melibatkan Orang Tua Dan Komunitas Sebagai Mitra Yang Kelima Pembelajaran Berorientasi Pada Masa Depan Yang Berkelanjutan Jadi Demiakan Tadi itu Ada Lima Prinsip Pembelajaran Kemudian Tinggalkan Hal Hal Berikut Ini Adalah Paradigma Lama Yang Perlu Kita Tinggalkan Yang Pertama Membuat Pembelajaran Mengikuti Buku Dengan Mengabaikan Kebutuhan Peserta Didik Interaksi Dengan Peserta Didik Hanya Memberikan Dan Menagih Tugas Menggunakan Hanya Satu Perspektif Misalnya Hanya Melihat Kemampuan Kognitif Peserta Didik Tanpa Melihat Faktor Lain Seperti Sosial Emosi Atau Spiritual Kemudian Kegiatan Pembelajaran Searah Memberikan Pemamparan Dalam Bentuk Cerama Dan Instruksi Tugas Tanpa Adanya Pendampingan Dan Pemberian Umpan Balik Kemudian Proses Belajar Bertujuan Tes Atau Ujian Akhir Serta Pembelajaran Dengan Kegiatan Yang Sama Dari Tahun Ke Tahun Dengan Soal Tes Dan Ujian Yang Sama Jadi Hal-hal Berikut Ini Bisa Ditinggalkan Kemudian Kita Bahas Selanjutnya Yaitu Prinsip Assessment Ini Juga Ada Lima Yang Pertama Assessment Assessment Merupakan Bagian Terpadu Dari Proses Pembelajaran Fasilitasi Pembelajaran Dan Penyediaan Informasi Yang Holistik Sebagai Empan Balik Untuk Pendidik Peserta Didik Dan Orang Tua Atau Wali Agar Dapat Memandu Mereka Dalam Menentukan Strategi Pembelajaran Selanjutnya Yang Kedua Assessment Dirancang Dan Dilakukan Sesuai Dengan Fungsi Assessment Tersebut Dengan Keleluasaan Untuk Menentukan Teknik Dan Waktu Pelaksanaan Assessment Agar Efektif Mencapai Tujuan Pembelajaran Yang Ketiga Assessment Dirancang Secara Adil Proposional Valid Dan Dapat Dibercaya Reliable Untuk Menjelaskan Kemampuan Belajar Menentukan Keputusan Tentang Langkah Dan Sebagai Dasar Untuk Menyusun Program Pembelajaran Yang Sesuai Selanjutnya Yang Keempat Laporan Kemajuan Belajar Dan Pencapaian Peserta Didik Bersifat Sederhana Dan Informatif Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Tentang Karakter Dan Kompetensi Yang Dicapai Serta Strategi Tindak Lanjut Hasil Asesmen Digunakan Oleh Beserta Didik Pendidik Tenaga Pendidikan Dan Orang Tua Atau Wali Sebagai Bahan Refleksi Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Kemudian Tinggalkan Hal-hal Berikut Tentang Asesmen Asesmen Dilakukan Secara Terpisah Dari Pembelajaran Serta Terpisah Antara Rara Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Dilakukan Secara Terpisah Pisah Tidak Menggunakan Instrumen Penilaian Atau Menggunakan Instrumen Asesmen Namun Tidak Sejalan Dengan Karakteristik Mata Pelajaran Capaian Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Dan Kebutuhan Peserta Didik Berfokus Berfokus Pada Asesmen Sumatif Kegiatan Pembelajaran Searah Memberikan Pemaparan Dalam Bentuk Cerama Dan Instruksi Tugas Tanpa Adanya Pendampingan Dan Pemberian Empan Berik Proses Belajar Bertujuan Tes Atau Ujian Akhir Serta Pembelajaran Dengan Kegiatan Yang Sama Dari Tahun Ketahun Dengan Soal Tes Dan Ujian Yang Sama Bagaimana Keterkaitan Prisip Pembelajaran Dan Penilaian Asesmen Untuk Kemudian Diimplementasikan Dalam Pembelajaran Jadi Ada Seperti Ini Siklusnya Asesmen Merupakan Bagian Terbedu Dari Proses Pembelajaran Dengan Demikian Asesmen Dapat Dirancang Selaras Dengan Perancangan Proses Pembelajaran Melalui Perencanaan Pembelajaran Sehingga Kegiatan Penilaian Terintegrasi Dan Berkaitan Dengan Pembelajaran Demikian Tadi Pemaparan Atau Materi Tentang Paradigma Baru Di Kuribulum Merdeka Prinsip Pembelajaran Dan Juga Prinsip Asesmen Materi Ini Saya Ambil Dari Direkturat SMP Semoga Bermanfaat Silahkan Kalau Nanti Apa Namanya Di video Video Selanjutnya Akan Ada Kelanjutan Dari Materi Ini Membahas Tentang CP TP ATP Dan Seterusnya Oke Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Jangan Lupa Selalu Dukung Channel Ini Channel Purna Magis Ale Supaya Terus Berkembang Dengan Tujuan Berbagi Ilmu Atau Informasi Tentang Dunia Pendidikan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh